Untuk kompetisi lagi, knowledge base of capability, mensinergzikan ilmu komunikasi dan ilmu dakwah dengan penguasaan teoritikal dan metodologikal. Karena hasilnya produk akademik adalah penelitian. Penelitian menggunakan teori dan teori yang baik dari komunikasi dan komunikasi islami atau dakwah dan metodologi komunikasi kualitatif atau kualitatif. Itu poin pertama. Sampai sini paham? Nah, kemudian yang kedua. Yang disebut dengan experience of experience best practice skill. Dua konsep ini yang selalu harus kita majukan. Artinya, ini pertama. Yang kedua, perbanyak praktek pengalaman bagaimana anak komunikasi dia aktif di institusi atau lembaga tetap public speaking. Aktif di tentang TV. Mau di NKTV? Terima kasih telah menonton!